Bisa ditemui di Bandung, Menkopol Hukam Mahfud MD menyatakan ada kesalahpahaman dalam kasus rempang Batam. Menurutnya sebenarnya sudah ada kesepakatan antara investor dan rakyat terkait pemanfaatan lahan seluas 17.500 hektare di kawasan tersebut. Ia pun menyatakan kepastian hukum harus segera diberikan terhadap rakyat maupun investor. Menkopol Hukam Mahfud MD menyatakan ada kesalahpahaman dalam kasus rempang Batam. Menurutnya proyek tersebut sudah ada sejak tahun 2004. Bahkan pada 6 September sudah ada kesepakatan jika 17.500 hektare lahan di kawasan tersebut sudah terikat pada MOU dengan investor. Bahkan 1.200 warga pun sudah menyepakatinya dan masing-masing kepala keluarga pun mendapatkan ganti rugi yaitu berupa tanah seluas 500 meter persegi dengan bangunan rumah tipe 45 di sekitar lokasi tersebut. Pada tangan 6 itu sudah terjadi kesepakatan jika demonya akan mendapatkan kesepakatan jika tanah yang terikan dalam MOU itu 17.500 hektare lahan di kawasan tersebut. dan rumah bangunannya di Pempat 5 di sekitar lokasi tersebut akan diberikan di sekitar tempat itu di sekitar lokasi tersebut. Kemudian diberi uang tumbuh setiap kepala di satu bulan 1.034.000. Itu yang sudah disepakati. Kemudian setiap kakak kalau rumahnya belum jadi diberi sewa rumah untuk daerah yang terpencil itu 1 bulan. Itu 1 juta. Udah jadi harus dihadiri oleh masyarakat. Kemudian pihak investor juga akan memberikan uang ke Pemda 1,6 triun. untuk menyelesaikan kesepakatan yang mengatasi masalah-masalah yang sedangkan. Mahfud menyatakan kesepakatan tersebut sudah secara sah berlaku sebagai undang-undang. Budi Hartati, Bandung TV